nah php saya ini adalah versinya 7.2 halo selamat datang di video perdana untuk tutorial laravel di video ini saya akan menjelaskan cara instalasi ya kita langsung aja untuk instalasi laravel disini dibutuhkan beberapa requirement kalau kita cek di laravel disini udah di versi 5.7 ada server requirement nah ini adalah kebutuhan yang diharuskan atau requirement kebutuhan dari server jadi lebih ke servernya kalau misalkan development ini bisa kalian untuk penuhi semua atau enggak kalau saya disini saya menggunakan operating system Macintosh atau OS X saya hanya install php nya saja jadi kalau misalkan di cek nah php saya ini adalah versinya 7.2 yang dimana minimal dari laravel atau minimal dari php version atau versi php dari laravel 5.7 ini adalah php 7.1 jadi saya udah memenuhi kebutuhannya nah terkait untuk extension ini bisa kalian cek saya cek dulu ya yang saya php min i grab open SSL oh sudah ada berarti saya udah ada sekarang pdo pdo nya pun sudah ada oke apalagi mbestring apakah sudah ada mbestring nya gak ada tokenizer tokenizer nya ada enable enable xml xml nya juga ada ini apa lagi oke gak ada ya ctype json apakah json nya ada json nya juga tidak ada pc oke nah kondisi yang seperti ini saya sudah bisa menggunakan laravel atau project laravel tapi sangat disarankan saat nanti versi production ini sangat saya sarankan untuk di install semua walaupun di video tutorial ini gak saya install semua oke selanjutnya adalah kalian harus bisa atau harus sudah menginstall composer nah kalau disini composernya salah composernya saya sudah di install saya menggunakan 1.6 versi 1.6 composer ini tuh tujuannya untuk menginstall segala macam dependensi dari project laravel untuk menginstall laravel ada 2 cara bisa pakai composer karena composer ini sudah di install jadi bisa project dari composer atau menggunakan yang namanya laravel installer nah kalau saya sih sarankan mending pakai laravel installer jadi kalau dibaca di dokumentasinya ada via laravel installer jadi install dulu laravel installer yang nanti akan dipakai di global cara ceknya apakah sudah terinstall atau belum laravel min V oke sekarang nah di komputer saya ini sudah terinstall laravel installer versi 2.0.1 cara installnya gimana nah ini composer global require laravel installer terkait sistem operasi yang kalian gunakan mau pakai Linux pakai Windows ataupun pakai Macintosh atau OS X itu tidak mengubah minimal requirement jadi silahkan penuhi kebutuhannya kalau misalkan pakai Windows paling mudah pakai XAM atau SAM kalau misalkan pakai Linux bisa pakai LAM ya kalau pakai Macintosh kalau misalkan kalau saya disini installnya pakai BRU kalau misalkan oh saya gak suka gak terlalu suka dengan komen lain bisa kamu pakai menggunakan MAM ya banyak caranya intinya adalah coba cek dengan cara seperti saya tadi oke komputer saya sudah terinstall semua sekarang saya bakal bikin projectnya contoh laravel new apa ya hmm laravel jadi laravel new ini adalah laravelnya sintaksnya newnya itu argumen nah yang ketiga ini adalah nama projectnya misalkan laravel project dia lagi crafting application tunggu ini gimana koneksi internet oke sudah nah ini adalah contoh berhasil jadi gak ada pesan error biasanya kalau pesan error itu ada kata-kata error atau warna merah yang muncul nah kebetulan command line yang saya gunakan ini adalah menggunakan oh my z sh jadi berwarna kalau misalkan kamu gak pakai ya gak ada warnanya seperti ini oke kita buka nah hasil dari laravel installer tadi dia akan membuat sebuah project atau sebuah folder namanya adalah laravel strip project seperti yang tadi saya buat sekarang saya bakal masuk ke sana lalu saya akan buka menggunakan kode editor oke nah di kode editor ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan yang pertama pastikan ada file.inv file ini adalah file utama yang akan menjadi file konfigurasi segala macam konfigurasinya akan disempat disini contohnya konfigurasinya adalah database disini ada db ada skor database ada koneksinya mau pakai rdbms apa disini saya pakai mysql untuk ini gak saya setting dulu sekarang tapi yang harus kamu pastikan adalah app key nya harus sudah ada kalau misalkan kalian mendapati ini belum ada atau contoh bahkan .inv nya gak ada saya akan coba habis .inv nya kalau misalkan kalian menemukan sebuah case .inv nya gak ada oh .inv nya gak ada gimana nih oke caranya adalah buat file baru .inv oke salah ya rename oke terus buka .inv .example copy paste semua nah masukkan ke .inv tapi masalahnya app key disini adalah kosong terus gimana caranya oke caranya adalah kita isi isinya apakah ngasal gak disarankan isinya menggunakan php artisan jadi sebetulnya sama si php nya sudah disediakan oke kita cek dulu oke sudah betul ada di project ini saya running artisan php artisan oke udah ada kita coba php artisan key generate ini adalah perintahnya kalau misalkan gak tau tadi ada ya di scroll ke atas ada key generate set the application key maksudnya adalah untuk meng-set application key nah oke ini kita lihat app key nya kosong lalu saya akan running tadi enter dan set successful kita cek sudah ada itu adalah cara yang sangat disarankan sekarang .inv nya udah beres semuanya sudah beres kita cek apakah sudah berhasil instalasinya caranya masuk ke project nya kalau saya biasanya dengan cara php artisan serve nah di dalam atau saat tadi saya set up saya tidak menginstall yang namanya engine x atau apa aja atau web server karena saya menggunakan web server built in dari php jadi ini tuh kalau kita akses ini udah bisa kok bisa padahal gak ada apacu nya gak ada engine x nya atau gak ada web server nya ya karena php secara natif sudah menyediakan web server nya jadi kalau misalkan kalian cari php will in web server nah ini udah ada nuh dari php 5.4 juga udah ada nah ini ya tapi hanya untuk development jangan dipakai di production atau di live version ya nah seperti itu kalau sudah sampai sini artinya project laravelnya sudah berhasil di install kita sudah bisa mulai mengerjakan apapun dengan project laravel ini oke terima kasih sudah menonton video ini masih ada video lainnya silahkan like comment dan subscribe jika memang videonya menurut kamu ini adalah baik ya saya Reza Kurniawan undur diri sampai bertemu di video selanjutnya dan jangan lupa tetap bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.